Jadi posan ibu mau, pokoknya itu ya, nanti eleng-eleng. Belum lama ini seorang driver taksi online viral karena marahi penumpangnya, kini berakhir minta maaf setelah korban melaporkannya ke polisi. Sebelumnya driver taksi online di Semarang itu viral karena ngamuk dan memarahi penumpang gara-gara tak diizinkan mampir ke laundry. Namun setelah dilaporkan ke polisi, driver taksi online itu akhirnya minta maaf hingga pingsan di rumah penumpangnya. Awalnya sopir Gokar di Semarang itu marah gara-gara tak diizinkan mampir ke laundry akhirnya meminta maaf ke penumpangnya. Sementara penumpangnya adalah dua wanita yang terdiri dari ibu dan anak memesan taksi online, Gokar tujuan RSU Pekaryadi. Penumpang itu hendak mengantar ibunya untuk kontrol ke rumah sakit. Kemudian driver minta izin ke penumpang mampir dulu ke daerah Patemon, Gunung Pati untuk mengantar laundry. Namun karena kontrol sudah terjadwal dan mengantisipasi antrian pendaftaran, penumpang menolak. Dari situlah driver taksi tersebut langsung marah-marah. Tak cuma marah-marah ia juga mengkunci pintu dan jendela mobil sehingga dua wanita tersebut tak bisa turun. Setelah peristiwa tersebut, penumpang langsung melaporkan driver Gokar ke polisi. Namun dua hari kemudian driver Gokar tersebut datang ke rumah penumpangnya. Hal tersebut terkuat dari video yang diunggah oleh penumpang tersebut, Helmy 106, pada Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Di video tersebut terlihat driver Gokar itu bersujud di pangkuan ibu penumpang. Sambil menggunakan bahasa Jawa, ibu penumpang mengaku sudah memaafkan dan meminta si driver Gokar untuk bangun kembali. Assalamualaikum warwebe, menginformasikan dari kejadian yang menimpa saya dan ibu pedabari selasa siang, setelah kejadian TSB malamnya saya bersama suami dan saudara langsung membuat pengaduan ke polsek mengenai kejadian tersebut. Dua hari setelah kejadian itu viral di medsos pihak driver sudah datang ke rumah saya pada malam Jumat dan Sabtu pagi untuk minta maaf, mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya, tulis akun Instagram Helmy 106. Meski sudah memaafkan driver Gokar, penumpang tersebut tetap membuat laporan ke aplikasi Gojek. Kami dari keluarga menerima permohonan maaf dari driver namun terkait laporan kami ke kepihak Gojek Syaharab driver Legowow dengan sanksi yang diberikan dari Gojek, tulis akun Instagram Helmy 10. Penumpang dan keluarganya juga sepakat untuk mencabut laporan ke polisi. Kemudian setelah kami bermusyawarah dengan keluarga dan sudah konsultasi hukum dengan yang berkompeten untuk pelaporan ke pihak kepolisian saya tidak kami lanjutkan dengan berbagai pertimbangan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah membantu sehingga permasalahan ini cepat selesai. Semoga dari kejadian ini kita semua bisa banyak mengambil hikmahnya. Waalaikumsalam warwb, tulis akun Instagram Helmy 106. Selain video saat driver Gokar meminta maaf, penumpang tersebut juga mengunggah foto saat pelaku mendadak pingsan di rumahnya. Cara pelaku pingsan, langsung menjadi sorotan netizen. Banyak netizen yang menilai pelaku hanya sedang berakting. Penjelasan di konten tersebut kan kurang wajih masih di rumah J. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!